Pondok Pesantren Al-Burdah II Cimaung menggelar acara tablik akbar dan acara majelis rutin mingguan di Pondok Pesantren Al-Burdah II Cimaung, tepatnya di Kampung Cimaung, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dengan kedatangan pengisi kajian khusus dari Kota Tarim, Yaman, yaitu Dr. H.C. Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Ali Al-Hidrus. Pondok Pesantren Al-Burdah II Cimaung telah menggelar acara tablik akbar dan acara majelis rutin mingguan di Pondok Pesantren Al-Burdah II Cimaung. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 31 Mei 2024. Pada acara tersebut kedatangan pengisi kajian khusus dari Kota Tarim, Yaman, yakni Dr. Honoris Kausa Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Ali Al-Hidrus. Acara ini merupakan acara rutin mingguan sekaligus dengan diadakannya tablik akbar dalam rangka menjalin silaturahmi, doa bersama, pembukaan pendaftaran santri dan santriwati, serta pembukaan program haji khusus dan umroh travel Ar-Burdah II Cimaung. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Pondok Pesantren, K.I. Haji Ahmad Maulana Jamaludin Al-Bushiri, dan abuya K.I. Haji Ahmad Bushiri Muslim, jejaran Dewan Pengurus serta sebagian jamaah Al-Burdah II Cimaung. Ya, Alhamdulillah hari ini kami mengadakan acara pengajian rutinan, rutinan bulanan di Pondok Pesantren Al-Burdah II di Kampung Cimaung, RT 04 RW 03 Jalan Raya Banjaran Pangalengan Kabupaten Bandung, dan barusan Alhamdulillah dihadiri oleh ulama besar dari negeri Yaman yang telah memberikan nasihat-nasihat, ilmu-ilmu, arahan-arahan, juga mendoakan bagi semua umat Islam, Alhamdulillah. Ya, kegiatan, Alhamdulillah, ada pengajian rutinan setiap malam Jumaat, setiap hari Jumaat, juga ada kegiatan santri di sini, ada pengajian majlis salim, Alhamdulillah. Juga ada bimbingan manasik haji dan umroh. Oh ya, jadi kedatangan Habib itu adalah merupakan support untuk membangkitkan semangat iman, semangat Islam, dan juga memang karena pada zaman pembangunan sekarang yang begitu pesat, pembangunan urusan negara, urusan duniawi, kalau tidak dibarengi dengan pembangunan mental, pembangunan akhlak mulia, itu akan pincang nantinya. Ya, makanya Pak Haji pada saat ini untuk mengimbangi ini kemajuan zaman di bidang teknologi dan bidang pembangunan urusan duniawi harus dibarengi dengan pembangunan mental dan pembangunan akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. itution terhampiran, dan selamat kemen. selamat menikmati 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 selamat menikmati